Cerita ini menceritakan tentang Chen Shu, seorang karyawan yang rajin dan ulet. Dan suatu saat ia sedang bersantai setelah mengerjakan pekerjaannya. Tidak lama setelah itu, datang seorang bapak-bapak perut buncit menghampirinya dan berkata, Chen Shu, pasar tidak begitu bagus dan perusahaan berniat untuk mengurangi karyawan. Bapak-bapak itu bernama Lawang, kepala Departemen Periklanan yang selalu memanfaatkan bawahannya agar dia tidak perlu bekerja. Mendengar kata PHK, sontak Chen Shu kaget dan segera mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi ketika dia memulai mengerjakan tugas itu. Monitor komputer seakan-akan menariknya ke dalam dan dia berteriak. Mendengar teriakan Chen Shu, seseorang di belakangnya pun bertanya tentang apa yang terjadi. Chen Shu pun langsung menjawab sambil memegang matanya. Ah, tidak apa-apa, mataku tiba-tiba sakit. Kemudian, seniornya ini berbicara tentang si Bapak Buncit yang mengajak semua orang pergi makan malam untuk merayakan kedatangan direktur baru di perusahaan mereka. Tak lama setelah itu, terlihat seorang perempuan dengan paras menawan yang membuat semua lelaki di sekitarnya terheran-heran. Di sana, ia berjalan di koridor perusahaan. Dan ternyata-oh ternyata, dialah direktur baru yang dimaksud oleh senior Chen Shu tadi, seorang perempuan bernama Luoyi. Sins pun berpindah ke tempat makan malam para karyawan. Di sana, Chen Shu kembali melihat sesuatu yang aneh dan tiba-tiba dia merasa kelelahan. Menurut pandangan Chen Shu, sesuatu itu semacam hologram. Dan ya, kita bisa sebut hologram itu sebagai Jeng Lot. Jeng Lot menjelaskan bahwa hanya Chen Shu lah yang bisa melihatnya. Karena ia adalah semacam teknologi VR terbaru yang sedang dikembangkan yang mampu menghitung semua indera dengan sempurna termasuk pemikiran. Di samping teman-temannya yang sedang berpesta, Chen Shu hanya menatap ke atas ke arah Jeng Lot seakan-akan dia akan dicabut nyawanya. Jeng Lot lanjut menjelaskan tentang sebuah tes mimpi khusus yang dapat membuat kehidupan seseorang berbeda. Dan di dalam mimpi itu, Chen Shu terpilih sebagai subjek untuk menguji tes mimpinya. Namun, karena Chen Shu adalah seorang karyawan yang rajin, dia pun langsung bilang bahwa dirinya harus bekerja besok dan dia tidak punya waktu untuk melakukan hal tersebut. Jeng Lot tiba-tiba menyanggah dan berkata bahwa sistem ini dapat menyalin siapa saja ke dalam mimpi. Dan apapun yang terjadi di dalam mimpi itu, terserah pada pemain itu sendiri. Apakah kau tidak ingin mencoba menjadi identitas dan peran lain daripada menjadi budak korporat? Apakah puas dengan statusmu saat ini? Di sisi lain, Chen Shu melihat Luoyi, seorang direktur baru yang sangat aduhai telah datang. Luoyi mulai berkenalan dan bersalaman dengan setiap orang yang ada di sana. Dan ketika tiba saatnya untuk berkenalan dengan Chen Shu, tiba-tiba bapak-bapak buncit di awal langsung menyanggahnya dengan berkata. Dia hanya seorang juru tulis, kemampuannya rata-rata dan dia kurang bisa diandalkan, abaikan saja dia. Singkat cerita, selesailah perjamuan makan malam itu. Chen Shu keluar dengan wajah yang kesal. Dia pikir cepat atau lambat pekerjaannya akan dihargai. Namun kenyataannya tidak semudah itu, Ferguson. Seniornya mulai menenangkan Chen Shu dan menyuruhnya untuk mengikuti alur saja dan mulai menjilat para pemimpin perusahaan. Setelah seniornya pergi, keluarlah si bapak buncit dan Luoyi dari tempat perjamuan. Dimana bapak buncit ini mulai membicarakan tentang Chen Shu dengan menyebutnya karyawan rendahan. Menyadari hal itu, dengan kesal dan marah, Chen Shu berpikir bahwa dia telah bekerja dengan giat selama ini. Namun pekerjaannya tidak pernah dan tidak akan dihargai. Dan dia pun mulai memikirkan untuk resign dari perusahaan itu. Tapi sebelum itu, dia ingin mencoba menyalin Luoyi dan bapak buncit ke dalam dunia mimpi yang ditawarkan Jeng Loh. Tapi yang bisa disalin hanyalah satu orang. Dan menurut prioritas penyebaran nama, Luoyi lah yang tersalin terbawa ke dalam dunia mimpi. Chen Shu kaget dan mulai membayangkan akan Ica-Ica di dalam mimpi bersama Luoyi. Halo semuanya, ini adalah channel seratusan cerita ofisial. Dan cerita ini akan membahas tentang seseorang yang membangun harem dan menjadi overpower melalui mimpi yang sangat membigingkan. Dan ya, tanpa bahasa basi, mari kita mulai ke alur ceritanya. Setelah semua yang terjadi tadi, Chen Shu bergegas kembali ke rumahnya dengan nafas berat dan jantung yang berdetak kencang. Di sana, Chen Shu memarahi Jeng Loh. Dia berkata, mengapa kau tidak mengatakan sebelumnya kalau aku hanya bisa menyalin satu orang saja. Tapi Jeng Loh malah mengejek Chen Shu dengan mengatakan bahwa Chen Shu hanya memikirkan untuk bisa Ica-Ica dengan perempuan di dalam mimpi. Kemudian, Jeng Loh langsung menjelaskan sistem mimpi akan dimulai pukul 12.30 malam. Dan ia menyarankan pada Chen Shu untuk segera menemukan tempat tidur. Chen Shu pun segera pergi menuju ke tempat tidur. Namun sangat disayangkan, dia tidak bisa tidur. Tapi, tak usah khawatir karena Jeng Loh telah mengantisipasi hal itu dan membuat seseorang bisa tidur secara fisik. Tiba-tiba, link start. Chen Shu langsung terlelap meninggalkan tubuh fisiknya menuju dunia mimpi. Dia sampai di tempat entah berantah yang dia sendiri tidak kenal. Chen Shu tercengang karena hadirnya sesosok perempuan di depannya. Ternyata, itu adalah AI yang menjadi administrator sistem mimpi dan biasa disebut dengan nomor 63. Dan dia menjelaskan bahwa Chen Shu sekarang telah ada di dunia mimpi. Dengan wajah yang masih pucat dan masih terlihat bingung, Chen Shu bertanya apakah ini sudah dimulai. Kemudian, nomor 63 menjawab dengan mengatakan belum. Dan ia menunjukkan bahwa tempat ini adalah tempat penukaran poin. Di sana, ia menjelaskan bahwa pemain bisa membawa beberapa peralatan ke dalam dunia mimpi itu dengan menukarkan beberapa poin yang dimilikinya. Nomor 63 mulai membuka beberapa tirai. Berbagai perlengkapan dan senjata tersedia di dalamnya dari mulai golok militer, paket ransum, sampai tank dengan berat 40 ton. Namun, Chen Shu masih memiliki poin untuk ditukarkan dengan barang-barang itu. Dan nomor 63 menjelaskan, untuk bisa mendapatkan poin, maka Chen Shu harus menyelesaikan mimpinya yang tingkat kesulitannya sesuai dengan level. Di sana, nomor 63 pun mengatakan bahwa sekarang mimpi akan segera dimulai. Ketika melihat pintu yang ada di hadapannya, Chen Shu langsung terkejut. Karena di hadapannya sekarang ada sebuah pintu bernamakan kiamat. Chen Shu tersedot ke dalam pintu itu. Sedangkan nomor 63 pergi meninggalkan Chen Shu dengan santui. Chen Shu terbangun di atas tempat tidur sambil tercengang. Dia bangun dan melihat keadaan memastikan tempat keberadaannya. Dia pun sadar bahwa itu adalah rumahnya sendiri dan tidak ada yang terjadi. Chen Shu mulai bangun dan mulai menganggap dirinya bodoh karena percaya dengan mimpi. Dia pun berjalan ke kamar mandi dan ia terkejut karena sekarang listriknya mati. Setelah itu, Chen Shu turun dari tangga dan menuju jalan. Namun siapa sangka ternyata tidak ada siapapun di jalanan. Chen Shu melihat sekeliling sambil bertanya kemana orang-orang pergi. Ia pun menyadari sesuatu dan seketika pesawat jatuh di hadapannya. Peradaban hancur. Chen Shu terkejut dan di kepalanya ada suara yang memberi tahu bahwa mimpi survival doomsday telah dimulai. Chen Shu semakin terkejut karena dia harus menyelesaikan mimpi itu dan bertahan selama 180 hari. Dia mendengar sesuatu dari kanan dan ternyata itu adalah suara bensin yang bocor. Di sana terjadi ledakan yang sangat besar. Chen Shu pun berlari ketakutan sambil berteriak bahwa semua itu sangatlah curang. Setelah melewati beberapa saat, Chen Shu mulai tenang dan memikirkan rencana bertahan hidup untuk 180 hari ke depan. Dia pun mengambil radio dan memutar musik sambil berjalan. Pertama dia pergi ke toko baju dan mengubah style yang dibilikinya. Dan pal, dia menghadapinya dengan gaya. Namun seketika dia ingat satu hal tentang Luoyi yang dia bawa ke dalam mimpinya. Dia pun berteriak, halo game, kapan aku bertemu dengan Luoyi? Tidak lama kemudian ada anjing yang sedang ketakutan menghampirinya. Dan tidak disangka di belakang anjing itu ada seekor harimau. Harimau itu pun menerjang dan menerkam ke arah Chen Shu. Chen Shu panik dan kemudian harimau itu malah menjelati Chen Shu. Ternyata harimau itu berasal dari kebun binatang. Panggilannya Dasha dan dia kehilangan bulu pantatnya. Eh, wait. Chen Shu pun bingung kenapa perusahaan game bisa tahu hal sedetail itu. Di hari ke-11, kota sudah mulai hancur. Peradaban telah lenyap dan Chen Shu sudah mulai lelah sambil berkata, apa yang harus dilakukannya hari ini? Bayang-bayang seseorang mulai muncul di penglihatannya. Dia berhalusinasi dengan pikirannya sendiri. Tiba-tiba matanya terkena sorotan cahaya. Chen Shu menekan rahim kendaraannya. Membanting setirnya menghindari kendaraan yang melaju di depannya. Tapi tidak disangka yang mengendarai mobil biru itu adalah seorang perempuan sangat cantik. Mobil itu menabrak mobil lain. Chen Shu kaget. Dan ternyata perempuan itu adalah Luoyi. Xin pun sekarang berpindah memperlihatkan Luoyi yang bangun dari tempat tidurnya. Dia bingung dan berkata, apa itu pakaian pria? Dan sekarang dirinya ada di mana? Dia mencoba membuka pintu dan keluar dari kamar. Dia heran karena tidak ada makanan busuk di sana. Setelah berkeliling, dia bertemu dengan seorang pria. Dan pria itu berkata, apakah sekarang Luoyi sudah bangun? Dan pria itu kemudian memberikan makanan pada Luoyi. Luoyi makan bersama pria itu sambil mengobrol dan berkata, Apa kau ingat aku? Kau ada di pesta makan malam perusahaan. Tapi siapa namamu? Pria itu pun memperkenalkan dirinya dan dia adalah Chen Shu. Luoyi juga bercerita bahwa dia kembali ke kampung halamanya untuk menemui neneknya. Dan ternyata semua orang yang ada di sana malah menghilang. Chen Shu bertanya apa rencananya di masa depan. Namun Luoyi kebingungan tidak tahu dengan apa yang harus dia lakukan. Chen Shu pun menyarankan agar Luoyi tinggal bersama dirinya. Menyadari bahwa dirinya tidak berdaya bila sendirian, Luoyi pun menerima saran itu. Tapi Luoyi tidak sepenuhnya menerima dan dengan tegas ia mengatakan bahwa Chen Shu bukanlah level dirinya. Wajah Chen Shu langsung pucat karena serasa ditampar oleh kenyataan. Sadar diri blok! Luoyi pun melanjutkan kata-katanya. Tentu saja aku tidak akan hanya makan di sini. Aku akan bertanggung jawab atas semua tugas di luar rumah. Chen Shu berdiri sambil berkata, itu dia sekarang beristirahatlah dan mulailah besok. Di hari ke-32 pun terdengar suara berisik dari luar. Dengan wajah kesal Chen Shu berkata, itu cewek ngapain sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Chen Shu keluar dan berteriak. Oi Luoyi, apa yang sedang kamu lakukan? Luoyi dengan santanya menjawab bahwa ia sedang membersihkan gudang untuk dijadikan kamar tidur. Chen Shu disana bertanya, dimana tiruan orang tersayangnya. Luoyi yang mendengar hal itu langsung menjawab bahwa ia telah membuang tiruan tersebut. Seketika wajah Chen Shu berkeringat pucat sambil berkata, Dia itu temanku yang paling berharga. Saking kesepianya aku sampai membayangkannya sebagai manusia. Mendengar hal itu, Luoyi berkata bahwa dirinya akan mengambilnya. Chen Shu yang terlanjur kesal pun langsung mengatakan agar Luoyi melupakannya. Karena sekarang Chen Shu yang akan mengambilnya sendiri. Setelah kembali, Chen Shu langsung berkata, Lebih baik mereka mencuci dan memasak secara terpisah. Tidak setuju dengan hal itu, Luoyi berkata, Untuk apa? Aku ini perempuan. Ada beberapa hal yang tidak bisa aku kerjakan sendirian. Cobalah untuk jadi pria sejati. Perselisihan pun terus berlanjut. Chen Shu berkata dengan nada keras, Aku tahu kau adalah wanita cantik, kaya, dan posisimu lebih tinggi dariku. Kau ingin memanfaatkanku dan melakukan semuanya sesuka hatimu. Orang sepertimu itu sangat menjijikan. Suasana semakin panas dalam perselisihan di antara mereka. Sedangkan tiga bulan kemudian, Chen Shu mengunjungi harimau baik di kebun binatang. Namun, seketika harimau itu berlari, Dia menerjang rusa yang berkumpul di trotoar pinggir jalan. Chen Shu heran dan bertanya-tanya, Rusa? Dan dia sadar jika alam meluas karena peradaban telah menghilang. Tidak lama setelah itu, Hujan pun mengguyur. Badai menerjang. Topan datang. Hingga Chen Shu bergegas masuk ke dalam mobil. Chen Shu mulai berpikir. Dan dia sadar bahwa ia sedang berada dalam game mimpi. Dan dia teringat pada Luoyi yang kemungkinan sedang bersepeda ke gunung. Chen Shu tancap gas segera pulang memeriksa keadaan Luoyi. Sesampainya di sana, Dia melihat pintu yang masih terbuka. Dan di sana ia pun segera mencari Luoyi sambil berkata, Luoyi, di mana kau? Di tengah badai, Mobilnya menyusuri jalan. Dan tiba-tiba Chen Shu pun terkejut. Kemudian langsung membantingkan stirnya. Luoyi sendiri berpegangan pada tiang listrik di tengah badai itu Dengan luka goresan di kakinya. Luoyi dengan nada lemas berkata, Apakah aku akan mati? Namun Chen Shu dengan tegas langsung mengatakan, Tidak akan selama aku ada di sini. Beberapa saat kemudian, Mereka menemukan vila di gunung. Mereka menyalakan api untuk menghangatkan diri. Chen Shu ingin merawatnya. Namun Luoyi menolak sambil berkata, Aku bisa melakukannya sendiri. Dengan wajah kesal, Chen Shu berkata, Baiklah, Di sisi lain badai dan topan pun belum menghilang. Chen Shu berkata, Aku akan pergi menyelamatkan perbekalan dan memindahkannya ke sini. Kemudian Luoyi memperingatkan agar waspada terhadap bahaya. Di tengah badai, Dia berangkat dengan ekspresi pemberani. Dia memacu kendaraannya dan menerjang banjir. Setelah sampai, Dia memestikan apa terdapat listrik dalam genangan air itu. Yakin bahwa tidak ada listrik dalam genangan air tersebut, Dia keluar dan masuk ke dalam rumah. Tapi tidak lama setelah itu, Ada ombak besar yang membawa makanannya. Dengan panik, Dia berkata, Ini buruk. Chen Shu berpikir bahwa sekarang mereka akan kekurangan makanan. Terbesitlah sebuah ide dalam benaknya. Dia kembali ke dalam mobil dan berangkat ke kebun binatang. Di sana, Dasha Siharimau seperti menunggu seseorang di depan pintu kebun binatang. Dengan terburu-buru, Chen Shu berkata, Dasha, Aku perlu bantuanmu. Chen Shu mengajak Dasa untuk berburu Dan mengajaknya untuk segera masuk ke dalam mobil. Tapi Dasha hanya diam saja, Seperti sedang menunggu seseorang. Chen Shu yang terburu-buru mulai kesal dan berkata, Apakah kamu seekor anjing? Tidak akan ada yang datang ke sini. Di sana, Dasha malah marah dan mengaum. Dengan berat hati, Chen Shu pergi sambil berkata, Ini pilihanmu dilancepek. Aku tidak akan bisa kembali sebelum badai menghilang. Chen Shu pun melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah jalan, Tidak disangka ada seorang wanita yang terdampar di trotoar. Ternyata, Oh ternyata, Itu adalah Luoyi. Dengan sigap, Chen Shu mengangkat dan membawa Luoyi kembali ke vila. Dasar beban. Sampainya di sana, Chen Shu melemparkan Luoyi ke tempat tidur. Dengan wajah kesal, Chen Shu berkata, Aku akan mendapatkan kotak obat. Kau diam saja di sini. Tapi Luoyi membantahnya dan berkata, Aku bisa sendiri. Aku tidak butuh bantuanmu. Mendengar hal itu, Chen Shu marah dan berkata, Sebaiknya kau segera sembuh dan bantu aku. Kalau tidak, Kita akan mati kelaparan. Chen Shu mulai merawat Luoyi sambil menjelaskan kalau besok dia akan berburu. Luoyi khawatir dan bertanya, Memangnya kau bisa memakai senjata? Tanpa menjawab pertanyaan itu, Chen Shu memberikan senjata pada Luoyi sambil berkata, Aku harap ini akan menghilangkan prasangka buruk satu sama lain. Chen Shu pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Kesokan harinya, Chen Shu bersiap untuk berburu rusa yang pernah dilihatnya kemarin. Chen Shu mulai berangkat dan dia bergumam dalam hatinya. Aku bahkan belum pernah membunuh ayam. Apa aku berani untuk berburu rusa? Chen Shu sampai di dalam hutan. Di tengah dinginnya salju, Dia mendengar suara rusa berlari. Dia pun bergegas pergi ke sumber suara. Tapi anehnya, Tidak ada siapapun di sana. Berkali-kali dia mendengar suara rusa, Tapi dia tidak pernah bisa menemukannya. Seakan dia dipermainkan oleh rusa itu sendiri. Menyadari dirinya tidak berdaya di depan rusa, Dia beralih mencoba menangkap ikan. Tapi naas, Kerambanya malah terseret arus sungai. Begitu juga dengan dirinya. Chen Shu jatuh ke sungai yang sangat dingin. Di tepi sungai dengan ada kesal, Dia berkata, Sialan. Dia pun di sana merangkak sambil kedinginan. Namun, Keberuntungan masih ada di pihaknya. Dia menemukan rusa yang sedang santui. Dengan ekspresi tidak percaya, Dia berkata, Rusa? Sungguh? Aku tidak salah lihat kan? Chen Shu pun segera memeriksa tas, Dan mengeluarkan pistol di balik celananya. Eh, sorry. Shotgun di tasnya. Dia mencoba menenangkan diri, Sambil membidik rusa tersebut. Dan sayang sekali, Tembakannya malah meleset. Hidungnya berdarah, Karena tidak bisa menahan dorongan dari shotgun tersebut. Kemudian Chen Shu berjalan, Sambil memegang kepalanya dan berkata, Sungguh bodohnya aku. Di saat perutnya keroncongan, Chen Shu menyadari ada sesuatu di belakangnya. Dan ternyata itu adalah kawanan serigala. Dengan panik, Dia segera mengeluarkan shotgunnya untuk berjaga-jaga. Tapi serigala itu tidak menyerang, Dan malah pergi ke arah yang berlawanan. Setelah itu, Chen Shu kembali ke rumahnya. Tapi tidak disangka, Luoyi sedang menghangatkan diri tanpa memakai pakaian. Dengan wajah kemerah-merahan, Luoyi berkata, Tunggu, Apa yang kau lakukan? Tanpa menghiraukannya, Chen Shu yang kedinginan juga segera melepaskan pakaiannya. Dan mereka pun berakhir menghangatkan diri bersama. Keesokan harinya, Chen Shu kembali ke hutan. Kali ini dia sangat hati-hati, Agar tidak disadari oleh para rusa. Dia mulai membidik rusa yang ditemukannya. Tapi dia memakai shotgun yang tidak cocok, Untuk tembakan jarak jauh. Dan akhirnya dia pun kembali gagal. Di hari ke-124, Chen Shu sedang merawat Luoyi. Dan kini mereka sudah agak sering berkomunikasi. Chen Shu menyadari, Kalau Luoyi memiliki sifat sundere. Mereka sudah cukup lama tidak makan. Di situ, Chen Shu berkata, Kemarin aku telah meninggalkan jebakan. Mungkin akan ada hasilnya. Tidak lama setelah itu, Chen Shu pergi lagi ke hutan. Sesampainya di sana, Dia langsung mengecek jebakannya. Dan tidak ada apapun di sana. Tapi Chen Shu menyadari sesuatu. Jebakannya itu, Terdapat jejak darah yang tertinggal. Dia berlari mengikuti jejak darah tersebut. Dan ternyata benar, Itu adalah jejak darah dari rusa. Namun sangat disayangkan, Kawanan serigala telah memakan rusa tersebut. Sontak, Chen Shu sangat marah. Dia langsung menembaki kawanan serigala itu sambil berkata, Prenksek, Itu milikku. Kawanan serigala itu lari sambil membawa mayat rusanya. Ditampar oleh kenyataan, Chen Shu hanya bisa terduduk lemas kehilangan harapannya. Dan dengan nada yang kesal, Dia berteriak sekencang-kencangnya. Berlanjut ke hari 126, Di sana terlihat satu buah tomat dan sayuran. Dan itu adalah makanan terakhir mereka berdua. Dengan mata yang sayu dan perut kosong, Chen Shu mulai curhat. Dia berkata, Aku selalu melakukan yang terbaik, Tapi aku tidak pernah dihargai. Menanggapi itu, Luoyi bertanya, Apa kau memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain? Chen Shu menjawab, Aku pikir mungkin aku sulit menyerah pada suatu hal. Kemudian dengan percaya diri, Chen Shu mengatakan, Aku ingin diakui dan dihargai. Aku selalu berharap. Pemimpin berkata padaku, Kamu luar biasa, Chen Shu. Tak lama setelah itu, Chen Shu mengambil satu sayuran tadi. Chen Shu pergi sambil berkata, Jika aku tidak kembali di pagi hari pada hari ketiga, Kau dapat menemukan tubuhku di tepi sungai. Dan Chen Shu pun pergi ke hutan, Meninggalkan Luoyi sendirian. Di hari ke-127, Chen Shu berjalan menuju sungai di tengah hutan. Dia ingat, Saat keluar dari sungai tersebut, Itu adalah satu-satunya momen terdekat dia dengan rusak. Dengan tatapan kosong, Dia mengatakan, Apa air sungai ini bisa menutupi bauku? Dan kemudian, Chen Shu pun menjatuhkan dirinya ke sungai tersebut. Sins berpindah memperlihatkan Luoyi yang ditinggal sendirian. Dia meraih tomat di sebelahnya. Dia ingin memakannya. Namun, Dia mengurungkan niatnya, Dan berkata, Dua hari, Aku sudah berjanji padanya. Aku harus menunggunya sampai besok. Sins pun kembali berpindah ke hutan. Di sana diperlihatkan seekor rusak yang mengambil sebuah sayuran. Kemudian terlihat sebuah senjata melalui pantulan mata rusak tersebut. Tak disangka-sangka, Sebuah senjata keluar dari dalam salju. Dan dadar, Rusak itu ditembak berkali-kali sampai mati. Tak lama setelah itu, Keluarlah lengan dari dalam salju. Dan ternyata, Chen Shu yang sedang bersembunyi di bawah salju itu. Dia menghampiri dan mengusap kepala rusak tersebut. Dipenuhi rasa puas, Kemudian Chen Shu berteriak kencang. Akhirnya, Aku menang. Chen Shu kemudian kembali ke rumahnya, Sambil menggendong rusak tersebut. Melihat hal tersebut, Luoyi yang sedang memakan tomat pun langsung terkejut bukan main. Tapi tidak lama setelah itu, Chen Shu mulai oleng. Dan berak, Chen Shu pingsan di depan pintu. Luoyi yang panik segera menghampiri Chen Shu sambil berkata, Chen Shu, Apa yang sedang terjadi padamu? Luoyi pun memasak air. Dia menumpahkan air itu ke bak mandi untuk menghangatkan Chen Shu. Tapi tiba-tiba, Tangan Chen Shu memegang erat tangan Luoyi. Luoyi langsung kaget. Dengan setengah sadar, Chen Shu mencoba berbicara. Menyadari hal itu, Luoyi segera mendekatkan telinganya ke mulut Chen Shu. Chen Shu pun berkata, Apa aku dapat pengakuanmu? Luoyi pun menjawab dengan wajah kemerah-merahan. Kau luar biasa, Chen Shu. Ini pasti akan berakhir jika tidak ada kau. Chen Shu yang lemas pun bangga dengan dirinya. Waktu menunjukkan pukul 23.54, Luoyi sekarang masih merawat Chen Shu. Dia sudah menutupi Chen Shu dengan tiga lapis selimut. Tapi Chen Shu masih kedinginan. Luoyi pun tampak bimbang. Tapi dia memutuskan untuk melepas semua pakaiannya. Dia naik ke atas ranjang. Dan mulai menghangatkan Chen Shu dengan tubuhnya. Dan cerita pun bersambung. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.